ayo kita wawancara ayo ikan apa ini pak? ikan mah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys sekarang kalian pasti pada tau dimana aku lagi ada berada coba lihat ya bener banget sekarang aku itu lagi ada di wadub jatilumur jadi hari ini kegiatannya kita mau ke salah satu pembudidaya nanti dikasih tau kita juga bakal wawancara keep tim budidaya KDA yang baik dan benar di wadub jatilumur sebelum kita lanjut perjalanan kita jangan lupa di subscribe, komen, share dan like oke dadah sampai ketemu nanti halo guys sekarang kita nih udah nyampe di keramba jaring apung salah satu pembudidaya yang ada di jatilumur bisa dilihat nah ini itu keramba jaring apung yang ada di jatilumur untuk membudidaya beberapa jenis ikan ikan yang dibudidaya di keramba jaring apung ini ada tiga ikan mas, ikan nila dan ikan patin khususnya di pembudidaya ini yang nanti kita mau wawancarai jadi nanti kita bakal wawancarai pembudidayanya menanyakan beberapa tips mengenai budidaya di keramba jaring apung buat sobat youtube disana dimanapun kalian berada nanti informasinya bakal kita share langsung ke kalian oke check it out langsung aja kita ke pembudidayanya buat wawancara nah udah mulai kita udah bersama salah satu pembudidaya ayo kita wawancarai ikan apa ini pak ikan mas oh ikan mas ukuran berapa ukuran ini ini kan ukuran 4 ya pak ukuran 4 ini kalau dikasih makan berapa kali pak kalau dikasih makan 10 kali dalam sari banyak juga ya makannya disini ikan apa aja pak yang bapak bodidaya ikan yang bodidaya disini ya pasir eh guys kita lupa nih udah ngobrol-ngobrol tapi belum kenalan sama bapaknya pak lihat dulu sesam merah siapa nama bapak nama pak dadeng pak dadeng oke pak dadeng pak dadeng ini salah satu yang mengurus KJA di Jatiluhur lihat sudah handal guys udah berapa lama ini pak untuk budidaya di jaring aku ini ikan sampai segini enggak bapak bodidaya dalam disini udah berapa lama bapak ada di mengurus KJA mengurus ya sekitar 15 tahun 15 tahun guys nah untuk keuntungan disini tuh berapa perpetaknya 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 ya variasi ada yang berapa persen 5 rata-rata disini 60 persen 60 persen keuntungan 60 persen dari satu petak dari satu petak berarti ini ada berapa petak pak kurang lebih disini ada 30 petak nah untuk satu petak tuh bisa ngasilin berapa kintal pak untuk satu petak ini kurang segini rata-rata ya sampai 1 doang 200 1 doang 1,5 jadi tergantung pakannya kalau ikan itu iya guys jadi itu tergantung pakan iya tergantung pakan berapa lama pak kiklus panennya dari ikan mas dari itu paling 12-13 bulan iya 12-13 bulan kalau cuaca lagi kayak gini nih kemarau kendala buat ikan mas itu sendiri apa sih pak kendalanya biasanya ada penyakit gitu kalau ada penyakit ya penyakit virus ya kalau kemarau terlalu sering gitu datang penyakit virus apa biasanya pak ya virus asan dan badannya itu borok-borok oleh cek oleh cek cara ngatasinya gimana pak kalau di petani sini cara ngatasinya pertama dikurangi dalam pola makamnya kedua kita beli obat obat antibiotik itu ya pak iya ada obat kalau pengelomong ini marah udah pak ini udah jadi kita mau ngasih makan yang mana lagi nih patin patin ya oke boleh sekarang kita ngasih makan patin guys silahkan bapak dulu bapak dulu agar tau ikutin terus ikutin terus guys tolong yang pacar saya komen di bawah jadi kalau ngasih makan itu guys kita harus tenang gak boleh bersih karena ikannya bakal terganggu ini pak ini pak saya pasang apa pak apung pengelom jadi untuk ikan patin ini bapak ading menggunakan pakan tenggelam jadi mereka ngumpul di bawah tuh guys lihat guys kalau ikan patin berapa lama pak siklus panennya sampai satu tahun satu tahun karena kalau patin ini tidak terlalu kasih makan tapi dia tetap tumbuh tumbuh ini bagus ini juga jadi di bawahnya di bawah ikan mas jadi di atas ikan mas di bawahnya patin jadi lihat makannya dari kotoran ikan mas itu jadi paling kalau di kasih makan paling satu hari itu tiga kali tiga kali juga tidak pul jadi paling seringnya di kasih makan kotoran ikan mas itu ya pak ya makan itu iya kasus berapa pak dalam ketahun itu ketahun rata-rata kalau dipanen itu empat segede empat segede empat segede sekilau isi empat iya berarti 250 ya kilo empat ekor tiga sampai dua kalau satu itu jarang-jarang untuk filet itu pak apa untuk di pasar lokal apa yang dimana pasar lokal harus gede ya kalau dipilet itu ya iya satu satu kilo ke atas biar mudah biar gampang nih lihat jadi ngumpulnya makannya di bawah ya pak karena tenggelam pakannya biasanya kalau jamal itu malam kalau kelihatan itu naik itu malam kalau jenis ini dia kan jadi nafsu makan itu lebih meningkat malam hari malam hari terbalik kalau ikan mas harus siang hari kalau jam bawah kebalikannya malam hari kalau malam hari ini penuh penuh itu naik semua ini kalau ini bisa penuh ini berapa ribu ini ini rata-rata 10 sampai 500 ribu berarti jaring bawah jaring kolor ya pak iya jaring kolor istilahnya kalau di jaring kolor kalau dibandingkan ikan mas sendiri yang mudah yang mudah terserang penyakit ikan mas atau ikan patin yang mudah terserang penyakit itu itu ikan mas kalau patin itu kebal ya pak ya kebal walaupun dia misalkan 32 orang lebih sebar selamat menikmati